Presiden Jokowi Dodo mengancam akan melakukan reshuffle kabinetnya jika tidak bekerja maksimal tanggani pandemi COVID-19. Sebelumnya pada musren bangna setahun lalu, Jokowi juga tunjukkan kekesalannya dengan sistem perizinan investasi daerah yang berpelit-pelit. Sini bertanggung jawab kepada 260 juta penduduk Indonesia. Presiden Jokowi Dodo menugur para menteri dan pimpinan lembaga negara dalam sidang kabinet paripurna di Istana Negara 18 Juli lalu. Jokowi menilai sejauh ini tak ada perkembangan signifikan dari kerja para pembantunya dalam menghadapi pandemi COVID-19. Jokowi bahkan mengancam akan mengubarkan lembaga hingga perompakan kabinet jika tidak ada upaya maksimal dari para menteri. Langkah apapun yang ekstraordinat akan saya melakukan untuk 267 juta rakyat kita, untuk negara bisa saja membubarkan lembaga, bisa saja reshuffle. Kalau sudah kepikiran kemana-mana saya, entah buat perpu yang lebih penting lagi, kalau memang diperlukan. Karena memang suasana ini harus ada. Suasana ini tidak, Bapak Ibu tidak merasakan itu sudah. Artinya tindakan-tindakan yang ekstraordinat keras akan saya lakukan. Bukan hanya kali ini saja Jokowi marah, pada musorah perencanaan dan pembangunan nasional 2019 lalu, Jokowi pun jengkel dengan sistem perizinan investasi yang masih ruwet dan berbelit-belit baik di daerah maupun di pusat. Ini apa-apaan? Ini sama, di pusat tidak di daerah sama. Ada 1, 2, 3 daerah ya, sudah cepat. Tapi belum 514 kabupaten kota dan 34 profisi, belum. Saya ngomong abadanya, juga belum di semua kementerian, belum. Masih kuat. Terhampatnya investasi yang masuk akibat izin berbelit itu membuat ekonomi Indonesia sulit untuk berkembang. Tim Liputan AY News melaporkan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.